Penumpukan kendaraan jenis truk itu terlihat di jalan kelurahan Goyangan Nganjuk. Ratusan truk terpaksa berhenti sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat, hingga menunggu arus kembali normal pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Penumpukan kendaraan itu disebabkan pemasangan dua titik atau double track rel kereta api di perlintasan kereta api kecamatan Bagor dan kecamatan Wilangan Nganjuk, yang merupakan proyek nasional. Tidak berjalannya kendaraan yang cukup lama ini dikeluhkan oleh sejumlah sopir, sebab sosialisasi yang relatif kurang dan mepet, serta tidak adanya jalur alternatif untuk kendaraan jenis truk dan bus. Hal ini dirasa merugikan masyarakat karena pekerjaan dan ekspedisi barang terhambat. Katanya Pak Polisinya masang double track, rel kereta. Jam berapa? Mulai jam setengah 10. Informasinya jam berapa bukanya? Katanya 6 jam, kenyataan sampai sekarang belum, belum boleh jalan. Kami sebagai sopir ya merasa terhambat mas perjalanan. Jadi sebenarnya sudah sampai tujuan, belum nyampe-nyampe. Sudah selain kita selalu sosialisasi, sejak beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu secara kencar, sehingga Alhamdulillah para pengguna jalan pada malam ini berkurang. Jadi yang saat ini kita lakukan, untuk kendaraan besar maupun bistrik, tetap mengikuti antrian, namun untuk kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan kecil, kita sudah menyiapkan jalur rata natif, sehingga untuk kendaraan pribadi, kendaraan kecil, tidak ada hambatan dalam perlaksanaan kegiatan ini. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi, dialihkan dari perempatan Goyangan Nganjuk, menuju pabrik Marmer kecamatan Rejoso, hingga menuju kecamatan Wilangan. Namun untuk bus dan truk terpaksa harus berhenti dan mengantri hingga jalur dibuka kembali. Hingga pukul 5, lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, pengaspalan di sisi jalur perlintasan rel kereta api baru selesai satu sisi. Sementara sisi utara rel belum dilakukan pengaspalan jalan, dimungkinkan akan ada penutupan arus kembali saat pengaspalan dilakukan. Namun belum diketahui kapan pengaspalan dilakukan lagi.